Omirsa Majelis Pengajian Dusun Kelompit Desa Jatiwarno menggelar doa bersama dengan Satgas TMMD di Musola Al-Hudah Desa Setempat. Ibu-ibu yang tergabung dalam Majelis Pengajian Musola Al-Hudah Dusun Kelompit Desa Jatiwarno menggelar doa bersama. Doa yang dimulai dari pembacaan surat Al-Fatihah tersebut diharapkan menjadi sarana bagi suksesnya pelaksanaan program TMMD reguler ke-109 yang dilaksanakan Kodim 0727 Karanganyar di Desa Jatiwarno. Selain harapan suksesnya sebagai pembangunan yang dicanankan dalam program TMMD reguler, Satgas TMMD juga berharap TMMD reguler yang dilaksanakan di Desa Jatiwarno mendapatkan juara pertama tingkat nasional. Dengan demikian, kegiatan pengabdian yang berlangsung di Desa Jatiwarno dapat mengharumkan nama desa, khususnya Kabupaten Karanganyar. Kita berkunjung ke tempat pengajian ibu-ibu di Musola Al-Hudah, kita mohon doa restunya untuk pelaksanaan TMMD reguler ke-109 tahun anggaran 2020 ini agar bisa berjalan mancar dan sesuai dengan kejuan kita mendapatkan juara. Tadi Bapak TNI dengan adanya kegiatan TMMD, Bapak TNI bergabung dengan kami. Beliau meminta doanya supaya kegiatan TMMD di kampung kami ini, Desa Lumpet berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Dan semoga beliau-beliunya Bapak TNI juga selalu diberi kesehatan dari Allah SWT dalam menjalankan tugas-tugas negara. Bacaannya apa tadi ibu? Bacaannya ya khususnya Al-Fatihah karena kita mendoakan yang terbaik buat beliau-beliau Bapak ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Dari Karanganyar, Lismanto, Simaknima TV Jawa Tengah melaporkan.